Oh oke tergantung yang punya rumah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah selamat datang, selamat bergabung kembali di web seminar webinar Moya Institute dimana di kesempatan kali ini kita akan mengupas tema ya ini Indonesia di tengah pusaran konflik Palestina-Israel dan kami informasikan sebelumnya seperti biasa diskusi ini digelar Moya Institute sebagai sebuah lembaga kajian diskusi yang dikelola sejumlah pegihan demokrasi di bidang media dan juga pengusaha tentunya ini berdiri sejak 2020 lalu Moya Institute sudah menggelar belasan diskusi dan beragam topik tentunya yang tentunya bertujuan untuk mendewasakan iklim demokrasi dan juga kehidupan perbangsa-pernegara kita termasuk diskusi kali ini yang insya Allah akan membawa kebaikan dan juga kemaslahan untuk semua mobil khusus negeri kita tercinta Republik Indonesia sebelumnya perkenangan saya menyapa yang telah bergabung sama kami yang terhormat Bapak Anies Mata Assalamualaikum Ketua Umum Partai Glora sebagai speaker prospek kali ini di diskusi kali ini dan juga ada Prof. Haji Abdul Mukti Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Assalamualaikum nanti boleh akan bergabung dan juga ada Prof. Komarudin Hidayat Rektor Uwini Syarif Hidayat Assalamualaikum Prof dan juga Prof. Imron Katan pemerhati politik nasional dan global di pola senior sekaligus pemerhati berbagai isu nasional maupun internasional ada juga politisi ternama sekaligus tokoh aktivis Islam yang hadir di majelis insya Allah bermasalah dan manfaat untuk kita semua Assalamualaikum Bang Kapitra Ampera dan juga nanti kita harapkan perspektifnya berbagai di sini Bapak Asyid Konmansyur Wakil Lektor IIN Seratiga dan sebagai Soibul Bait Soibul Hajat di Moya Cafe kali ini Direktur Eksekutif Moya Sikud dan LHKP IPP Muhammadiyah Mas Yaiheri Sucipta LZ Assalamualaikum Mas nanti saya minta beliau sebagai pemanah diskusi mengikuti konflik Israel-Palestia seperti kita selesai sepertinya sepertinya satu korban konflik ini saya minta kerja saya minta sama sebenarnya berulang dan perawal dari kediakan diskriminatif dan juga repressive sekaligus beraroma mental penjajahan khususnya di Yadusalem ya kemudian akhirnya dibalas oleh orang-orang Palestina Dan di tahun 2008 bahkan sempat akan berlumat dengan tibuan jiwa yang melayang. Dan Al-Aqsa sendiri memiliki arti penting bagi agama-agama Samawi tentunya adalah salah satu pemantik konflik Israel dan juga Palestina selain juga pencaplokan wilayah yang ada di Yarusalem Timur jika kita mati. Untungnya gencatan senjata sudah dilakukan pada sekitar 21 Mei lalu kalau nggak salah. Jika terus berlanjut ini tentu saja bisa memicu gerakan intifada ketiga. Ini sangat kita sayangkan kalau ini terjadi. Namun gimana pun juga setelah gencatan senjata, pendidikan rakyat Palestina sudah sampai hari ini masih kita rasakan penangkapan tanpa sejab dan penyerbuan juga ke pemukuman sipil masih terus terjadi tanpa kapan tahu akan berakhir. Saya rasa semua sepakat bahwa persoalan Palestina adalah isu seluruh umat manusia bukan isu golongan atau agama tertentu. Seberapa jauh dan juga seberapa efektif peran Indonesia dalam komunitas internasional tentunya agar bisa meredam konflik Palestina dan Israel agar bisa tercipta kedamaian di sana. Kita langsung membahasnya dalam webinar Moya Institut di mana diskusi kita sore ini akan dimulai dengan pemaparan Direktur Eksekutif Moya Institut dan LHKPI PP Muhammadiyah Masyari Sucikito sebagai pementik diskusi kali ini. Masuk Masyari. Masuk Masyari. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi dan selamat bergabung pada para narasunder. Ada Prof Komar sudah bergabung. Selamat sore Prof Komarudin. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore yang selalu mengawal moral bangsa. Ya Prof ya. Jangan sampai lelah. Ada juga Pak Anies Mata, Ketua Umum Partai Kelurah. Selamat sore Pak Anies. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya capres kita. Capres. Nakbir. Ada Prof Imran Kotan, Diplomat dan Pengamal Internasional. Selamat sore Prof Imran. Selamat sore. Assalamualaikum. 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 Jika nanti sedang bergabung. Nanti akan bergabung Prof Abdul Mutri yang sedang check-in di Bandara Semarang. Nanti beliau pukul 4 akan bergabung. Nelesaikan urusan sedikit. Masih check-in. Seperti sampaikan Bapak-Ibu sekalian. Baik yang bergabung melalui Zoom maupun di offline. Ya institut, punya kafe. Seperti disampaikan oleh moderator. Jadi memang tidak pernah akan habis masalah konflik Palestina-Israel. Dan tentu sikap bangsa Indonesia ini juga tidak akan pernah berubah sesuai konstitusi. Bahwa penjajahan di muka bumi harus dihapuskan sesuai amanat konstitusi. Dan di Indonesia tetap tidak berubah mendukung perjuangan bangsa Palestina. Nah ada tiga hal seperti disampaikan oleh Menlu kita, Bu Retno, dalam sedang PBB tanggal 21 Mei lalu, kalau tidak salah. Yang pertama, mencerminkan ya, tiga sikap hidup bersikap Indonesia agar diakhiri secara-cara kekerasan ke-21 biaya. Yang kedua juga agar meminta penyelesaian umum PBB membuka akses kemanusiaan untuk penanganan akibat aksi kekerasan atau konflik di kedua negara, khususnya Palestina. Yang ketiga, tentu dunia internasional disuruh untuk bau-membau bagaimana menyelesaikan konflik kedua negara. Bagaimana sikap, tentu pemerintah ini tidak jauh dengan masyarakat kita. Bahkan masyarakat jauh lebih maju dengan yang selama ini berdoa, menyampaikan aspirasi, baik di jalanan maupun non-jalanan, juga yang terakhir juga melalui penggalangan donasi. Dan beberapa waktu lalu yang sempat juga menjadi polemik, sebenarnya tidak perlu menjadi polemik karena juga disampaikan oleh lembaga-lembaga credible, misalnya Ustaz Adi Hidayah dan komponen lain yang bergalang dana dan menyampaikan sebagian kepada MUI, kemudian disalurkan juga melalui PP Muhammadiyah, itu total kurang lebih dari 30M dan sudah disalurkan disalurkan semua ke masyarakat di Palestina, terutama di Gaza yang pura-pura anda akibat serangan oleh Israel. Saat ini memang terjadi kejahatan sejata, tetapi eskalasi kekerasan akan selalu ada dan setiap saat dana memang akar konflik belum terselesaikan dengan baik. Saya tidak ingin berpanjang lebar, MUI Institute, terima kasih sekali atas kehadiran para narasumber dan para partisipan, cukup menanggap khusus untuk Prof. Imran Gotan yang konsisten, tidak lelah dalam perjuangan terhadap kepada Palestina, dukungan kepada Palestina. Juga Prof. Komarudin, Pak Anies Mata, kemudian Prof. Murni Nadiq, dan sebagainya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat berdiskusi. Saya kembalikan kepada Mas Hamdan, Presenter Metro TV, di selaku moderator diskusi kita sore kali ini. Silakan Mas. Saib, syukuran jajilan Mas Zaiheri Sucipto atas pemantik diskusi kali ini. Dan langsung saja, kami minta kesediakan Pak Anies Mata, Ketua Umum Pantai Gora, untuk memberikan perspektifnya terkait dengan bagaimana sih peran Indonesia di tengah pusaran konflik Palestina-Israel. Sebelum nanti, kami minta... Tidak lebih 10 menit ya, Mas Andres. Nanti ada Mas Muti keburu terbang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih Prof. Prof. Komaruddin, Prof. Imran. Yes. Dan teman-teman di Moya Institute, Mas Heri. dan tentu saja Mas Hamdan, MC kita. Juga Pak Kapitra. Saya ingin meringkas ide tentang sikap Indonesia dalam konflik Palestina-Israel ini dalam beberapa poin. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semuanya terlebih dahulu berpikir dan memikirkan masa depan Israel. Saya menyampaikan dalam temu media syawalan beberapa waktu yang lalu tentang ide pembebaran Israel. karena saya merasa itu mewakili kegalauan publik maupun pemimpin di Amerika dan di Eropa. sebabnya adalah karena Israel yang dulu merupakan aset kini berubah menjadi beban bagi mereka. Terutama setelah krisis ini dan tindakan-tindakan brutal anti kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel dalam beberapa tahun terakhir ini yang PBB sendiri mendeklir bahwa ini negara pembunuh anak-anak terbanyak di dunia. Itu mencampur adukan antara perasaan orang-orang di Eropa dan di Amerika baik sebagai publik maupun sebagai pemimpin bahwa utang budi mereka atas peristiwa holokaus yang mengeluruh mereka atau ikut membantu pendirian negara Israel ini rasanya sudah dibayar terlalu banyak dan rasanya sudah tidak perlu lagi untuk dilanjutkan. Karena itu apa yang dulu merupakan aset mereka di kawasan itu sekarang ini secara perlahan-lahan dirasakan sebagai beban. Bukan hanya beban kemanusiaan tetapi sekarang setelah krisis global ini terutama setelah tahun 2008 ke atas juga terasa sebagai beban ekonomi bagi mereka. Karena itu para pemimpin di Amerika dan di Eropa semakin sulit untuk memberikan penjelasan kepada taxpayer mereka mengapa mereka harus terus-menerus menggelontorkan dana untuk Israel. walaupun tidak satu pun dari para pemimpin Amerika dan Eropa yang akan berani bicara seperti ini tetapi inilah kira-kira masa depan dari Israel dalam pikiran dan lubuk hati publik dan pemimpin di Eropa dan di Amerika sekarang bahwa negara ini tidak lagi punya masa depan. karena itu bahkan gugatan terhadap ide two-state solution ini secara perlahan-lahan juga ini menguat. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam sejarah panjang Eropa khususnya mereka terbiasa menyaksikan fakta sejarah tentang new and old map. Bahwa ada negara yang muncul dalam peta kemudian hilang itu hal biasa dalam peristiwa sejarah mereka. Paling tidak kita lihat misalnya dalam sejarah modern misalnya kalau kita perpendek saja misalnya kita ambil dari peran dunia pertama setelah peran dunia pertama selesai tahun 1918 paling tidak ada empat imperium yang hilang dari peta. Saat Rusia hilang karena revolusi musyfik begitu juga revolusi Jerman menghabisi kerajaan Rusia kemudian Austro-Hongaria juga hilang dan yang terakhir adalah Osmania Ottoman itu juga hilang dalam peta setelah peran dunia pertama dan kemudian muncul dalam peta baru salah satunya adalah Israel. Jadi orang terbiasa dengan peta seperti ini. Pada masa peran dingin dan pada masa kepemimpinan Partai Komunis di Rusia kita mengenal betapa besarnya atau luasnya peta yang dimiliki oleh Uni Soviet. Dan kemudian Uni Soviet mengalami yang namanya shrinking map. Map-nya menciut pada saat Uni Soviet dinyatakan bubar. Sebenarnya kita di Indonesia kan juga mengalami shrinking map setelah timur-timur berubah menjadi timur-leste. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di mindset kita kita mesti melihat bahwa dalam fakta sejarah yang namanya new and old map itu adalah hal yang biasa. Bahwa ada negara muncul dalam peta dan kemudian hilang dalam peta itu adalah peristiwa yang biasa dan terus-menerus terulang. Kalau kita campur adukan sekarang ini semua situasi ini pelajaran dari fakta-fakta sejarah tersebut kemudian public mood yang ada di Eropa dan di Amerika serta kesulitan para pemimpin mereka untuk melanjutkan dukungan mereka kepada Israel saya termasuk yang percaya bahwa peran diplomatik pertama yang harus dilakukan Indonesia adalah mendorong perbincangan tentang wacana pembubaran Israel. Itu di tingkat global. Tidak perlu harus dibicarakan secara formal tetapi seharusnya Indonesia bisa mempelospori karena orang-orang semakin merasakan bahwa ini tentang two-state solution apalagi yang diinginkan oleh Donald Trump yang gagal yaitu deal of century yang akhirnya gagal menurut saya ini tidak akan bisa berlanjut. Bahkan orang mulai mempertanyakan situasi tentang two-state solution. Dan ada fakta yang lebih menarik lagi menurut saya di internal Israel. Sekarang ini seluruh kekuatan politik di Israel bersatu menjadikan Netanyahu sebagai musuh bersama. Dan beberapa hari yang lalu kita melihat Naftali Bennett kemudian mengusulkan diri untuk mempromosikan diri untuk menjadi Perdana Menteri dan diberikan waktu 12 hari untuk membentuk pemerintahan baru. Kalau dia berhasil Netanyahu akan check out dari pemerintahan dan kemungkinan besar masuk penjara. Tapi masalah besar dalam Israel sekarang ini adalah bahwa mereka bisa sepakat untuk mendongkel Netanyahu dari posisi dari kursi Perdana Menteri tapi mereka tidak akan sepakat setelah itu tentang segala hal. Bahkan di kalangan para analis kemungkinan terjadinya perang saudara di internal Israel sendiri sekarang ini sangat besar. Jadi ini sangat komplikasi karena itu ada kebingungan juga di kalangan para pemimpin Eropa dan Amerika tentang bagaimana mereka menengani masalah Israel ini. Dan kalau kita memasukkan di dalam catatan ini bahwa Biden punya persoalan pribadi dengan Netanyahu kita bisa melihat bahwa kemungkinan besar juga pemerintah Amerika mendorong pendongkelan Netanyahu. Sekarang di tengah situasi itu semuanya saya ingin meringkas posisi Indonesia sebaiknya dalam dua posisi. Yang pertama posisi diplomatik dan yang kedua posisi kemanusiaan. Posisi diplomatik Indonesia ini bisa kita bagi dua. Secara global khususnya di forum-forum internasional seperti PBB Indonesia seharusnya mulai ikut menggugat ide tentang two state solution. Walaupun saya rasa ini tidak gampang bagi pemerintah saya juga bisa merasakan karena secara terus-menerus sikap ini adalah sikap yang permanen kita ambil dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Pada dasarnya kita setuju dengan two state solution itu dan itulah sikap Indonesia secara umum. Tapi kalau kita membuat prediksi tentang masa depan negara ini Indonesia pada dasarnya bisa ikut mempelopori perbincangan tentang hal itu. Posisi diplomatik yang kedua adalah Indonesia seharusnya bisa menjadi juru damai untuk kekuatan-kekuatan perlawanan yang ada di Palestina khususnya antara Hamas dan Fatah. Posisi ini yang kalau diambil oleh Indonesia ini akan menempatkan menguatkan posisi Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia Islam saat ini dan sebenarnya inilah posisi yang ditunggu-tunggu oleh para pejuang di Palestina. paling tidak kalau kita ingin lebih progresif dalam masalah ini kita bisa memadahi perbincangan itu dan menjadikan Indonesia Jakarta ini sebagai tempat pertemuan memfasilitasi pertemuan kelompok-kelompok pejuang Palestina. Kita bisa mengundang Fatah mengundang Hamas mengundang kelompok-kelompok lain untuk hadir dalam pertemuan di Indonesia dan saya kira insya Allah para pejuang Palestina itu akan setuju dengan ajakan ini dan dengan cara ini kita menjadikan Indonesia sebagai atau Jakarta sebagai epicentrum perbincangan tentang perdamaian atau pistol di seluruh dunia Islam saat ini dan Palestina ini adalah entry point yang paling bagus tidak ada isu yang paling bisa menyatukan dunia Islam seperti isu Palestina posisi yang kedua selain posisi diplomatik adalah posisi kemanusiaan pemerintah juga bisa memberikan bantuan seharusnya memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina dan saya ingat waktu saya menjadi wakil ketua DPR sebagai koordinator anggaran kita memberikan bantuan resmi dari APBN kita untuk Palestina dan saya kira kita bisa memberikan bantuan resmi tapi bantuan paling besar yang mungkin juga bisa datang dari masyarakat dengan cara pemerintah memfasilitasi mereka memudahkan proses mereka dalam penggalangan dana dan juga mengantarkan mereka dalam penyeluruhan dana kemanusiaan dua posisi ini posisi diplomatik dan posisi kemanusiaan menurut saya ini yang akan memperkuat posisi Indonesia di dunia Islam dan saya kira khususnya tadi untuk EMA sebagai pistol antara atau memfasilitasi menjadi fasilitator perdamaian antara kekuatan kekuatan di Palestina kekuatan perjuangan di Palestina menurut saya Pak Jokowi dan Erdogan sebenarnya bisa mengambil inisiatif sebagai dua negara Islam yang besar dan saya kira kalau Pak Jokowi mengundang Erdogan datang ke Jakarta sini dan mengundang Fatah mengundang Hamas dan seterusnya datang ke sini Jakarta akan menjadi epicentrum peace out bagi dunia Islam saya kira itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam kita coba meng-highlight beberapa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan gambaran masa depan Israel yang sebenarnya banyak dilubuk hatinya para pemimpin Amerika dan juga Eropa ya Bang Anies tentang bagaimana sih kalau Israel ini sebenarnya digubarkan aja ini bisa diupayakan lewat diplomatik Indonesia yang bisa saja mengetengahkan ide pengguburan Israel ini di kancah internasional dan masih banyak sekali nanti ide-ide apa yang akan kita kerenangkan terkait dengan peran Indonesia sebagai di tengah pusaran konflik Palestina dan Israel kami beri waktu terlebih dahulu sebelum penerbangan dari Semarang ke mana Prof Abdul Muttih monggo Tafadol kami bersilakan masih belum ya oke masih ada masalah koneksi kami coba ke Prof Komarudin Hidayat Tafadol Prof untuk memberikan perspektifnya terkait dengan bagaimana peran Indonesia di tengah pusaran konflik Palestina Israel Tafadol Prof terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi untuk yang sekian kalinya saya gembira bertemu kawan-kawan di Forum Moya Institute saya ingin menjadi pendengar yang baik dari terutama dari Prof Imran Kotan bagaimana posisi Indonesia beliau sebagai pemikir pengamat dan aktor sekaligus diplomat saya tidak akan masuk yang disitu yang kedua caratan saya pembicara ini satu dimensi satu wajah sehingga kesimpulannya mungkin akan sama kalau Palestina itu dilihat dari berbagai aspeknya misalnya aspek agamaan akan seru kalau yang bicara itu ada wakil Islam wakil Kristen dan wakil yang pro-Yahudi karena dengan begitu kita memahami dari tiga argumentasi mengingat Yerusalem Palestina itu satu wilayah yang diklaim oleh tiga agama dan kalau dari sisi kemanusiaan dan juga kebangsaan juga perlu membicara yang memang aktivis asasi manusia tapi baiklah saya akan melihat bahwa Palestina ini begitu komplek saya tidak akan mengulangi lagi isu yang muncul kalau di Eropa itu kan kemanusiaan kalau bicara Palestina bicara Israel bicara Hamas kemudian kalau di Indonesia ini sudah dilakukan semacam isunya islamisasi yaitu isu agama nah saya dua kali melihat orang Yahudi itu menangis satu di Wailing Wall layaknya orang Islam itu di depan Ka'bah dulu ketika saya kesana pertama itu bahkan ada alat seksimil orang-orang Yahudi di dunia kirim do'al seksimil oleh petugasnya kemudian dimasukkan di sela-sela tembok-tembok ratapan yang berikutnya saya kesana doa itu lewat handphone jadi diaspora Yahudi di berbagai negara itu berdoa ke Wailing Wall lewat handphone handphonenya kemudian ditempelkan di tembok ratapan tayanya seorang muslim berdoa nempel badannya ke Ka'bah yang kedua saya melihat orang Yahudi yang ini anak-anak muda yaitu di Auschwitz di Polandia mereka melihat muslim apa namanya ya Holocaust terlepas ada diskusi perdebatan tapi yang pasti bahwa bagi mereka itu memberikan satu kenangan yang pait sekali kalau Anda pernah ke Holocaust pasti akan melihat sendiri dan bagi anak-anak muda keturunan Israel itu itu merupakan satu rejuvinasi training yang luar biasa yang kesimpulannya kalau kami tidak kuat nanti kami akan dihinekan akan dihabiskan sebagaimana dulu kami dihancukkan oleh Nazi oleh karena itu kami harus kuat sebab tanpa kekuatan kami ini akan ditindas di mana-mana nah ini juga memberikan satu kekuatan iduluhis jadi bagi mereka jadi bagi mereka ada klaim ideologis historis teologis walaupun di internal kaum Yahudi sendiri ada Yahudi ortodok yang itu agamis ada yang nasionalis ada zionisme ini jaringan politik global oleh karena itu kalau kita bicara tentang Yahudi yang kita hadapi ini tidak satu wajah tapi ada tiga wajah kekuatan yang kita hadapi nah kemudian yang lain ingin saya sampaikan secara umum bahwa aktor-aktor atau pihak-pihak yang terlibat terhadap konflik ini orang-orang sekitar Palestina itu kelihatannya semakin lemah dari segi kekuatan militer setiap terjadi peperangan itu semakin berkurang menciut Mesir kehilangan manjur dan kehilangan semakin menciut dan pertanyaannya adalah apakah mau mereka melepaskan ya tentu tidak mau makanya saya setuju untuk bagaimana membayangkan memikirkan membantu masa depan negara itu Yerusalem Palestina tapi rasanya tidak mungkin kalau mereka itu kemudian akan melepaskan karena ada klaim historis dan juga teologis di samping mereka merasa sebagai pemenang walaupun menangnya itu dengan berbicara mereka merasa pemenang perang itu berhak untuk mendapatkan wanimahnya wanimahnya itu tanah rampasan itu walaupun dari segi kemanusiaan itu luar biasa andekantoh dituntut didesak satu saat bisa saja tapi mungkin tentu Israel tidak akan mau untuk hilang paling banter mungkin adalah dua negara yang idealnya adalah satu negara tiga agama tiga komunitas yang diawasi PBB hanya saja sekarang ini kan ibarat tontonan kalau ditarik ke agama ini bagi saya sebuah tontonan kegagalan agama-agama Samawi bahwa ketika mereka jejer ternyata Yahudi Nasroni Islam ketika jejer ternyata di pusatnya di situ tidak bisa akur dalam pandangan kaum sekularis humanis ya itulah tontonan kegagalan agama yang buat kacau dunia tiga kelompok agama bertengkar agama bukan sebekuatan peradaban tapi agama ternyata menjadi sumber ketacauan kalau itu di frame sebagai satu panggung konflik agama yang kedua juga kegagalan PBB karena PBB sudah sekian tahun melihat tapi ternyata dia tidak mampu sejak perang dunia kedua sejak praktis perang antar negara itu menurun drastis Eropa yang biang perang saja mereka malah ada Uni Eropa jadi satu tapi dalam konteks di Palestina ini PBB gagal sekali kemudian juga sebuah kegagalan solidaritas Arab negara-negara Arab saya berapa kali ketemu mahasiswa kawan dari Palestina mungkin subyektif tapi betapa dia itu ketika saja ngomong Palestina udahlah tidak usah bawa-bawa agama dan Arab kami sudah hopeless sampai begitu tentu ini kasus tapi setidaknya ini menunjukkan satu kegagalan solidaritas Arab dan juga kalau ditarik ya Islam juga makanya pertanyaannya lalu siapa yang kuat pemain itu jadi siapa yang kuat atau kemudian siapa yang lemah selama ini bagi saya menunjukkan betapa bahwa Israel itu digdaya sekali nah di belakang Israel itu siapa dalam hukum perang itu kan dua either perang terus atau mau damai hanya dua pilihannya atau status quo jadi ketika ada konflik pilihannya itu mau perang terus sehingga salah satu menang dan kalah dan yang menang itu berat untuk menguasai atau damai nah sekarang atau status quo kelihatannya sekarang ini yang terjadi ya perang menjunjuk damai dan dari dulu perang juga damai dan kemenangan Hamas dalam arti mampu bertahan ini memberikan satu angin segar satu hal yang menarik sekarang ini sebetulnya dengan adanya silent revolution yaitu digital technology opini kawan-kawan Palestina ini cepat menyebar jadi tontonan kesaksian testimoni lewat digital video itu pengaruhnya dahsyat sekali tidak kalah dahsyatnya dibanding berbagai demo-demo karena demo-demo yang masif itu ya yang nampak masif tapi ketika ada satu peristiwa-peristiwa narasi-narasi dengan video yang itu otentik ini satu kekuatan baru nah oleh karena itu saya dalam hal ini optimis kalau saja ada satu pressure yang kuat buzzer-buzzer dalam arti apa ya membela ini akan besar pengaruhnya terakhir dan sekalian bagi saya bahwa Indonesia perannya cukup besar baik karena amanat undang-undang dasar maupun politisi kita elit politik kita tidak mungkin menentang atau pro-Israel karena tidak akan populer di mata masyarakat tidak akan populer jadi kekuatan yang masih dominan untuk pro-Palestina itu Indonesia Indonesia tapi Indonesia tidak cukup tanpa yang lain tapi dari segi itu Indonesia menarik walaupun di sini kemudian juga ada dimensi politisasi dari pemerintah ya sikapnya politisasi dalam mengerikan positif itu sesuai dengan amanat undang-undang dan juga dapat simpati dari masyarakat kemudian yang sebagian tokoh-tok gerakan dengan isu Palestina ini juga untuk meraih simpati sebagai pejuang Islam dan manusiaan yaitu sah-sah saja karena itu persiswa politik tapi persoalannya adalah intinya bagaimana membantu menyelesaikan konflik itu ada satu gagasan bagaimana menjadi penengah kalau kita tidak bisa merangkul dua-duanya jembatan itu kan harus kakinya terhubung terhubung dua kaki yang satu adalah Palestina satu adalah Israel dan gagasan itu dulu kalau tidak salah pernah dilentarkan oleh Gustur kita tidak mungkin menjadi penengah kalau kita ini tidak bisa kemudian bersahabat dengan Israel walaupun sekarang ini banyak negara yang sudah bersahabat Erdogan itu keras sekali tapi dalam hal ekonomi bisnis diplomasi itu kan jalan terus Saudi Arabia kawan baik Amerika kawan baik persoalannya apakah itu jadi capital tidak untuk menekan karena mereka bersahabat terakhir ketika bicara Palestina ternyata antara bahasa politik bahasa bisnis bahasa agama ini beda-beda logikanya kita itu sangat anti Israel sangat pro Hamas sementara di belakang Hamas itu kan Iran dan Iran itu Syiah nah umat Islam Indonesia itu anti Syiah padahal Syiah di Iran itu paling konsisten membela Hamas anti Israel kita sangat dekat dengan Saudi sementara Saudi itu berkahabat baik dengan Amerika dan juga Israel jadi logika agama emosi agama logika ekonomi dan politik ini ternyata beda-beda dan bagi masyarakat awam kan tidak paham logika ini kita kan agak kacau kalau sudah bicara antara politik dan juga teologi agama karena secara politik misalnya kalau alasan kualitas agama mestinya Saudi Arabia itu investasinya ke Indonesia karena kita sahabat muslim paling banyak penduduknya tapi investasinya tanyakan ke Cina yang bukan Islam dan seterusnya jadi inilah beberapa hal yang bagi saya terserah mau ditarik kemana tapi bahwa begitu banyak dimensi sehingga sekali-kali kita hadirkan kita mau bicara dimensi apa kali ini memang kita peranan Indonesia tapi sekali-kali kalau kita melihat kompleksitas dimensional Palestina ini mungkin akan lebih kaya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum melihat konflik Palestina-Israel ini dari berbagai argumentasi dan juga perspektif terkait dengan ini tadi sangat menarik bagaimana sih Erdogan kurang keras apa coba beliau terhadap Israel tapi ternyata untuk bisnis mereka hubungan bilateralnya sangat kuat dan Indonesia yang begitu pro-Hamas tapi Hamas itu sebenarnya pro-Iran yang begitu Syia sebenarnya orang Indonesia juga sangat menentang Syia ini logika politik dan logika teologi agama juga harus kita coba ketengahkan di tengah masyarakat tanah air ini ini sangat menggelitik untuk kita diskusikan mungkin di sesi-sesi berikutnya akan kita coba kondisikan Prof Komar masukannya terima kasih untuk selanjutnya mungkin kita akan menuju ke pembicara selanjutnya Mas Heri untuk baik kita masih menunggu Prof Yai Haji Abdul Mufri sekatasi PP Muhammadiyah namanya masih ada kendaraan teknis di bandara untuk itu kita memberi waktu kepada Prof Yai Haji Abdul Mufri di kumat senior dan juga pemerhati sebagai isu nasional maupun di atas nasional Tafadol Prof Tafadol Prof kami persilakan Prof Prof. Komarudin Hidayah dan nanti tentu yang lain-lain sekaligus juga saya ingin mempresentasikan diri saya sebagai salah satu pakar ya di Kementerian Luar Negeri multilateral jadi saya akan mendekati masalah ini dari dua perspektif sebagai seorang pengamat dan sekaligus juga sebagai pelaku yang terlibat di dalam kegiatan-kegiatan multilateral termasuk tentang konflik Israel-Palestina yang pertama yang saya saya senang sekali tadi Pak Anies Mata mengatakan Indonesia itu harus aktif di dua front pertama memperjuangkan penyelesaian konflik dengan prinsip two-state solution dan ini betul sejumlah resolusi Dewan Keamanan PBB dan juga Sidang Majelis Umum PBB sudah mengendorse prinsip ini yaitu mengembalikan perbatasan Israel-Palestina ke tahun 1967 dan menetapkan Jerusalem sebagai ibu kota dari Palestina dan Israel jadi ini tidak ngarang ini PBB ini sudah mengatakan dan resolusi Dewan Keamanan PBB sifatnya legally binding the problem is kita tidak bisa memaksakan kehendak karena di belakang Israel itu ada Amerika Serikat nah Amerika Serikat ini diharapkan menjadi penengah penyelesai konflik ini tetapi dia tidak bisa menjadi seorang atau satu honest broker karena dia sudah diikat oleh komitmen terhadap Yahudi negara Yahudi atau dalam tanda petik lobby Yahudi jadi untuk menyelesaikan masalah memang diperlukan penengah yang jujur sampai saat ini belum ada mudah-mudahan nanti Rusia sebagai pengimpannya imbang bisa turut berperan seperti apa yang terjadi di Syria sehingga Amerika Serikat dan kalangan negara pendukungnya tidak bisa memperlakukan Syria seperti di Iraq di Libya dan di Afghanistan itu satu saya setuju bahwa Indonesia harus men-champion menegaskan bahwa two-state solution itu sudah di-endorse oleh serangkaian resolusi Dewan Keamanan PBB yang legally binding dan juga yang morally binding oleh resolusi di sidang Majelis Umum PBB itu tidak ada kata terus mengelak itu tidak ada karena itu sudah di-endorse yang kedua memang saya juga setuju bahwa Indonesia juga kalau bisa menjadi setidak-tidaknya penengah antara Hamas dan Fatah sehingga menjadi satu front berhadapan dengan Israel jadi ide untuk menyatukan Hamas dan Fatah itu saya kira ide yang sangat apa sangat mulia ya karena memang itu bagian daripada tugas konstitusi Indonesia jadi kalau ada orang yang mengatakan kenapa kita ikut cawe-cawe dengan urusan Israel-Palestina itu mereka lupa bahwa pemerintah pemegang mandat negara mempunyai tugas konstitusi yang tercantum di dalam alinia 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada 4 ya pertama apa namanya melindungi segenap bangsa dan wilayah meningkatkan kesejahteraan dan kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta di dalam menciptakan ketertiban dunia dan pada saat itu juga disebutkan bahwa kita harus menghapuskan seluruh penjajaan dari muka bumi karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan sebagainya ini tugas konstitusi kalau kita ingkari pemerintah bisa mendapatkan apa yang dianamakan impeachment jadi tidak ada pilihan lain bagi pemerintah itu adalah menjalankan tugas konstitusi membangkang tugas konstitusi bisa bisa menuju kepada impeachment hati-hati kalau berbicara itu harus kita harus berdasarkan fakta jadi itu tugas konstitusi kita yang kedua sebagai bagian masyarakat internasional yang bertanggung jawab kita juga perlu memberikan bantuan solidaritas kepada Palestina karena apa Indonesia ini adalah penerima bantuan internasional salah satu yang terbesar di dunia jadi jangan ada kritik-kritik kenapa kita harus bantu kita masih ada banyak masalah di sini oh tidak bisa gak kita katakan Australia Amerika jangan bantu-bantu kami di tsunami itu urusan kami gitu bisa tidak saya sebagai dubes saya orang pertama yang memasukkan kontingen militer Australia ke Indonesia tanpa tanpa visa saya otorisasikan karena memang kebutuhan di lapangan itu membutuhkan tenaga ekspertis mereka tidak hanya ekspertis mereka tapi dana mereka puluhan juta Australian Dollar ditumpahkan ke kita apa sih 1 miliar 2 miliar itu apalagi yang dikelola oleh swasta itu negara dari Amerika belum lagi beasiswa yang kita terima akibat dari tsunami saya masih ingat ketika yang namanya Fidel Castro dan saya berkesempatan mungkin dari 270 juta penduduk Indonesia itu saya salah satunya yang pernah berbicara langsung dengan Komandan T1 Fidel Castro karena dia mengirim satu pesawat penuh rumah sakit berjalan dengan 120 dokter dan nurses ke Yogyakarta dan saya menerimanya yang membawa itu adalah Menlu nya Menlu nya melaporkan kepada Komandan T1 Fidel Castro sudah sampai dengan selamat dan Anda bisa bicara dengan orang kedua Kementerian Luar Negeri yaitu Duta Besar Imron Kota saya bicara dia bicara dalam bahasa Spanyol saya bilang saya tidak ngerti saya yakin isinya itu pasti positif saya hanya bisa mengatakan si Komandan T1 si Komandan T1 itu saja yang saya tahu bahasa Spanyol yang lain saya tidak jadi kita itu penerima bukan hanya pemberi jadi kita adalah kalau kita sebagai bagian dari masyarakat internasional yang bertanggung jawab memberi dan menerima itu adalah norma yang normal di pergaulan internasional jadi kalau ada saya juga bingung ya ada orang komplain bahkan ada yang mengatakan konflik ini dibuat oleh orang Palestina supaya mereka dapat bantuan masa sih mereka ingin dibunuh hanya segedar untuk mendapatkan bantuan saya kira ini pikiran-pikiran yang barangkali perlu pendalaman lebih lanjut kalau memang ada kebenarannya ya tampilkan di CNN gitu tampilkan di CNBC gitu atau tampilkan di Reuters atau di UPI gitu sehingga orang tahu bahwa oh ternyata memang ada konspirasi gitu bahwa biar kita dibunuh supaya kita dapat bantuan saya kira tidak lah ya kita juga tidak mengatakan oh mudah-mudahan ada tsunami lagi supaya Australia Amerika dan negara-negara lain memberikan bantuan kepada kita saya kira tidak lah kita tidak sejahat itu dan saya yakin orang Palestina juga tidak sejahat itu ya jadi memang banyak berseliweran teori-teori yang tidak berdasarkan pengalaman dan tidak berdasarkan pengetahuan yang utuh dan kebetulan saya mengikutinya ya dan saya juga sudah berkunjung bahkan tidak hanya ke Palestina ketika Baghdad masih di bom saya ada di situ saya ada di situ diseludupkan oleh Amerika Serikat dengan harapan Indonesia mendukung invasi mereka saya buat laporan kepada pemerintah saya katakan tidak dan kenyataannya memang tidak karena kalau kita sudah mengakui Iraq akibat daripada invasi Amerika Serikat maka negara-negara Islam lain akan ikut itu tujuan Amerika Serikat dan kita kebetulan memang pemimpin-pemimpin kita pada saat itu untuk menunjukkan etikat baik mengirim saya tapi sebenarnya keputusan politik sudah ditetapkan bahwa kita tidak akan membuka perwakilan yang secara hukum mengatakan bahwa kita mengakui ya regime change yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan kawan-kawan akibat daripada invasi mereka jadi memang edukasi ini penting ya bukan kita karena kita solidar karena agama Islam bukan itu Islam itu bagian daripada wacana publik ini adalah bagian daripada membebaskan occupied territories ini PBB yang mengatakan ini bahwa mereka itu dijajah gitu loh bahwa Palestina itu ditetapkan oleh PBB sebagai occupied territories dan Israel itu sebagai occupying forces penjajah loh kadang-kadang kita mengatakan tiba-tiba kita mengatakan oh kita tidak perlu bantu-bantu orang yang dijajah lah kita waktu memerdeka itu Australia saja membantu kita gitu Pakistan India dan semua itu membantu kita negara-negara Arab membantu kita ingat semangat semangat komprensi Asia Afrika di Bandung jadi kalau kita berbicara harus ada dasarnya konstitusi dan deklarasi Bandung itu adalah pedoman bagi kita kalau kita ingin menyampaikan pikiran-pikiran mengenai Palestina menurut hemat saya pilihannya hanya satu Indonesia berada di pihak Palestina bahwa ada dinamika di masyarakat kita itu biasa-biasalah ya itu kemarin baru saya cek di Maunas masih ternyata ada orang bilang bahwa Indonesia masih negara demokrasi artinya apa kita bisa berbeda pendapat saya kira demikian saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh mantap prof komandante terima kasih prof sebenarnya banyak sekali perspektif baru yang diukakan beliau 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 juga selain pengamat beliau juga sebagai pelaku ya prof terkait dengan bagaimana hubungan bilateral antara negara timur tengah ini bagaimana tadi menyikapi banyak sekali nada-nada miner di Indonesia ngapain sih kita bantu-bantu negara orang Palestina toh kalau nanti kita ada tsunami kita bisa gak menyuarakan ngapain sih Amerika dan negara lain yang mau donasi kita urusin aja negara sendiri itu sangat melegitik sekali diungkap penentukan di tanah air sendiri yang memang sangat kontraproduktif dengan hal-hal yang sudah ada banyak hal lagi yang tentu saja kita bisa kulik lebih jauh dari Prof. Imran Kota nanti akan berlanjut diskusi kita sebelumnya kita akan persilahkan waktu kepada kali ini politisi ternama sekaligus tokoh aktivis Islam yang hadir juga di majelis yang insyaallah memberikan masa ahad dan nofat untuk kita semua Assalamualaikum Bang Kapitra Bang Perah monggo kami beri waktu untuk panjen dengan selamat menikmati tinggal diambut aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum tadi kita sudah dengar dari Pak Amis Allah wabarakatuh Rohkamarudin dari Eserensi Roh Imran saya ingin melihat dari perseptif yang historical sejarah karena kita tahu sepanjang sejarah Palestina itu banyak sekali pemerintah yang ada di atas itu mulai dari Asur Babylonia Persia Yunani Romawi Arab Patamiah Kuki Kentara Salib Mesir dan yang lainnya tapi sejarahnya Palestina itu adalah dimulai dari kanan kanan ini adalah anak Nabi Nuh yang melakukan resistensi kepada Bapaknya yang dari Bukit Budi dan selamat oleh banjir besar itu dan masuklah kepada daerah yang disebut sebagai bangsa Filistin ya nama Palestina itu sebenarnya diberikan oleh bangsa Romawi antara campuran bangsa kanan dengan kapilah Arab nah itu disebut dengan bangsa Filistin setelah itu diteruskan dengan masa Nabi Ibrahim ya berdasarkan arkeologi dan ayat-ayat Al-Quran maka pengikut Ibrahim pindah ke kanan lalu diteruskan oleh era Nabi Yaakub yang mempindah ke Mesir waktu putranya Nabi Yusuf menjawab bendahara karya Mesir dan anak keturunan Nabi Yaakub itulah yang disebut dengan Bani Israel mereka tinggal di Mesir hingga masa pemerintahan Firaun yang berhadapan dengan Musa setelah generasi Yaakub anak-anak Yaakub ini yang disebut dengan Bani Israel jadi sebagai Buddha pada era Firaun lantas mereka kabur lalu mulai memasuki wilayah Kanaan yang itu sekitar tahun 1250 sebelum Masei dan ditorehkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 21 karena Allah menjanjikan pada Nabi Musa dan keturunan Bani Israel sebagian wilayah Kanaan atau Klistin mereka tempat yang terhindar dari Firaun dan itu juga dituangkan lagi dalam surat Al-Maidah ayat 24 25 ketika Bani Israel menolak masukin wilayah Fistin dan menjuruh Nabi Musa masuk dengan sendiri wilayah itu mengkallah memberikan apa punishment terhadap mereka setelah Nabi Musa diteruskan dengan puteranan Nabi Harun Elizar kemudian Yusa dan mereka masuk dalam wilayah Fistin dan menguasainya sampai kepada generasi Nabi Daud dan lanjut ke Nabi Sulaiman setelah Nabi Sulaiman ada Nabi Isa yang yang Bani Israel mengalami kemunduran keusahaan hingga datang bahwa Romawi juga dan kemudian wilayah itu diambil diakusisi oleh Romawi pada tahun 640 Masih pasukan Muslim di bawah Khalifah Umar bin Khattab langsung merebut Kristine dari Romawi sampai dilanjutkan oleh sampai kemudian ketika Perang Selai terjadi Kristine-nya dipimpin oleh Ottoman Turki dan sejak jatuhnya kekisaran Romawi kekisaran Ottoman 1948 Kristine-nya biasanya mengacu pada wilayah geografi Santram Mediterania dengan Sungai Jordan itu sejarah lama sejarah kuno sejarah ini rupanya terus berlanjut terus berlangsung mengatakan penguasaan daerah wilayah Filistin ini karena sebelumnya Filistin berada di wab merata Turki Usmani itu selama lebih kurang tiga abad kemudian penguasaan wilayah kemudian pindah ke imperialis Inggris 1917 setelah kealahan di Usmani dalam perang itu Inggris di Inggris bangsa Yahudi pada tahun 1897 itu membentuk organisasi yang disebut Yudana Staat yang pulih dengan sebutan Staat of Israel dan mengagendakan untuk menirikan negara Yahudi di Tanah Filistin ini lacakal bakalnya terjadi dan pada 2 November 1917 terjadilah deklarasi Balfour yang isinya dipandang pihak Yahudi dan arah sebagai janji Inggris untuk menirikan tanah air bagi kam Yahudi di Filistin jadi yang membuka ruang konflik yang lebar sampai hari ini ini dibuka oleh Inggris sendiri sebagai penjajah yang menangkan perang dengan Turki 19 tetapi deklarasi ini dibuat sebenarnya bukan pada frasa in Palestine tetapi dari frasa in Palestine tapi bukan dead Palestine dengan penasiran demikian maka berah Palestine itu dianggap sebagai wilayah keseluruhan Yahudi tanggal 29 Mei 1948 PBB yang menulakan resolusinya nomor 50 agar konflik antara liga bangsa-bangsa ini dengan Arab yang telah dipimpin oleh Ahmad Al-Ushayn dalam revolusi Arab itu untuk berhenti melakukan peperangan dan itu mulai mendapat respon jadi kejahatan senjata tetapi setelah itu muncul lagi kembali jadi Yahudi ini emang bangsa yang tidak pernah konsisten yang tidak pernah dalam sejarah agama juga tidak pernah mau patuh dengan agreement-agreement yang dia ciptakan sendiri yang dia telatangkan sehingga setiap agreement yang dibuat selalu ada pelanggaran yang dia lakukan ini sifat Yahudi yang dominan pada tahun 49 juga dianggung kejahatan senjata dan dibagi wilayah 50% untuk Yahudi Israel dan 50% untuk Palestine sehingga tersisa tepi barat sehingga tersisa tepi barat 58 5.878 kilometer dan Gaza 363 kilometer untuk mengakhir perang yang berlalu itu kembali PBB yang menggunakan resolusi nomor 242 yang berisi penarikan pasional Israel dari wilayah di duduk sampai terbentuk pejanin Oslo tahun 1993 dengan antara Israel dengan PLO dan kedua pihan sepakat mengaku kedualatan masing-masing nah pada waktu itu Perdana Menteri Israel Isra Klobin disediah menarik paksukannya di tepi barat jalur Gaza dan memberikan kesempatan kepada Palestine untuk menjalankan lembaga seni otonom ini sebenarnya sudah ada titik yang agak baik tetapi perjanjian Oslo yang diharapkan jadi titik damai kedua belah pihak ternyata tidak berhasil karena September 96 si perjahudi yang selalu melanggar janji terus muncul kembali dan perang terus berkecamu sehingga korban jiwa yang dilantar belakangi penggalian terowong menuju Mesjid Aksa itu tidak bisa kita kalkulasi lagi apalagi pada tahun 2000 pimpin oposisi SIL itu memicu lagi kerusuhan Mesjid Aksa sehingga seribu orang laga Palestina itu menjadi korban dan Israel mulai membentuk tembok tembok agar membatasi ruang gerak saya melihat bahwa Israel ini mendapat peluang dari Al-Quran bahwa dia akan membuat kerusakan di bumi ini dua kali sesuai Israel empat dengan kepongahan dan kesombongan Al-Quran menjelaskan dia sifat yang sangat sombong dan menyumbungkan diri tetapi ada fase ketika itu dia akan dikalahkan dan dikejar oleh kelompok-kelompok hamba Allah tetapi setelah itu Allah selamatkan dia lagi dengan memberikan dia investasi yang besar serta empire yang kuat jadi sejarah Israel konflik Israel dan Palestine tidak akan pernah berhenti menurut hadis sampai hari kiamat kenapa pernah ada 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 penyebab yang sangat substantif saya lihat bahwa tidak dapatnya bersatu pikiran antara negara-negara Islam tentang posisi Israel dan Palestine jadi dikatakan Hamas adalah kelompok yang dibekap oleh Iran Iran adalah kelompok siah yang bagian umat Islam dianggap penyesatan dari ajaran Islam sementara Besir Saudi Arabia dan sebagainya adalah kelompok-kelompok yang bagian sukutu dari sukutunya Israel posisi Palestine yang terdepit oleh banyak kepentingan inilah yang membuat empati kita sebagai bangsa yang dalam permukaan undang-undang dasar kita diamanahkan ikut menjaga menciptakan ketitapan dunia dan bahwa penjajahan di dunia itu menjadi concern kita untuk dihapuskan disitulah pintu masuk kita jadi betul tidak benar kalau ada orang mengatakan apa memikirkan apa namanya Palestine kalau kita berhenti memikirkan pelisti berarti kita mengubah pemukaan undang-undang dasar kita ini yang badah dari konsensus nasional kita untuk mendirikan bangsa ini yang bebas dari segala penjajahan dan peran Indonesia saya rasa disini arus dominan untuk mencoba memfasilitasi bagaimana Christine ini bisa tidak terus menerus menjadi korban kehadapan imperialisme dari sepanjang sejarah dan terus Indonesia sebenarnya bisa membuat deklarasi seperti apa yang dilakukan oleh Bung Kano 1955 dan mengalang kekuatan DNOKI lalu menyamakan suatu persepsi karena seperti tadi dikatakan oleh bicara bahwa Indonesia konsen bukan hanya masalah agama tapi konsen kepada melaksanakan pemukaan undang-undang dasar bahwa politik Indonesia politik luar negeri Indonesia itu berada di dalam anti-penjajahan meskipun kalau kita mengatakan kita non-block tetap saja kadang-kadang keputusan-keputusan kita berblock tetapi untuk Palestine untuk eksistensi Israel di tanah Palestine tidak ada lagi perbedaan di pemerintah kita meskipun ada beberapa orang yang ingin mencoba menguayahkan kesepakatan itu keputusan pemerintah tetapi tetap pemerintah berada bersama saya berharap juga kita melihatnya tidak hanya sisi teologi tetapi ini adalah sisi tentang imperialisme tentang kolonialisme yang ada yang memusnahkan habitat hidup manusia disinilah sebenarnya peran kita Pak Bikomat mungkin Pak Imron bisa menorong Menlu untuk kembali untuk mencari titik solusi yang tidak mengikuti kemauan negara-negara pendukung Israel tapi solusi yang memberikan perlindungan kepada hidup manusia disitu disitulah peran kita disitulah diskusi ini kita gulirkan sore ini dibikin pendulan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Syukuran Jajilan Bang Kapitra dengan bagaimana sebenarnya beliau menggarisbawahi tentang konsistensi Indonesia yang terus menyorakan hak rakyat Palestina termasuk juga mendorong berdiri-nya Palestina yang merdeka demokratis sejahtera dan juga bisa hidup ditandingkan dengan damai di Timur Tengah terima kasih Bang Kapita dan kita akan mencoba terhubung dengan baik ya gimana mas sekarang sekarang kita mencoba bergabung dengan Profesor Abdul Mufi Sekretaris Mumpi Muhammadiyah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Masya Allah aduh ternyata masuk ke Zoom ini lebih susah daripada Palestina rupanya saya harus ganti-ganti password berkali-kali saya komplain ke Eri iya ini baru mau masuk Zoom aja susah apalagi mau memperjegakan Palestina lebih susah lagi ini baru mulai sudah saya bilang ke Eri saya nggak usah ikut aja deh waktunya habis saya bilang gitu iya jadi saya harus bicara apa ini saya nggak bisa mengikuti yang sebelumnya iya terutama sikap Muhammadiyah terkait baik kalau Muhammadiyah kan saya kira sikapnya sejak awal tetap konsisten terhadap perjuangan bangsa Palestina ini yang pertama Muhammadiyah memandang bahwa persoalan konflik Israel-Palestina ini bukan masalah teologi tapi lebih merupakan masalah politik walaupun kalau kita ikuti surveinya SRMC yang dirilis beberapa saat yang lalu sebagian besar umat Islam itu berpendapat bahwa masalah Israel-Palestina adalah masalah umat Islam dengan bangsa Yahudi atau umat Yahudi tapi saya kira kalau kita melihat dari sisi demografi dan juga dari dimensi-dimensi yang ada saya lebih melihat dan Muhammadiyah juga lebih melihat bahwa konflik Israel-Palestina adalah konflik politik walaupun memang dimensi teologinya dimensi keagamaannya sangat kuat bahkan mungkin belum pernah terjadi misalnya konflik politik yang dimensi keagamaannya sekuat konflik Israel dengan Palestina dan mengapa itu terjadi ya memang ada pihak-pihak tertentu yang secara politik berusaha menarik konflik itu kerana agama saya lebih melihat kalau ini dikaitkan dengan berbagai gerakan konflik Israel-Palestina terutama yang meruncing akhir-akhir ini itu merupakan clash antara kelompok fundamentalis di kedua belah pihak jadi saya cenderung melihat ini sebagai the clash of fundamentalism dimana Hamas yang beberapa kali menang pemilu dalam pemilu di Palestina itu memang bisa kita sebut kelompok fundamentalis kemudian Netanyahu yang dari partai likut menang pemilu berkali-kali walaupun terakhir dia kalah dan Perdana Menteri Israel yang baru ini juga lebih fundamentalis daripada Netanyahu sepertinya karena kedua belah pihak ini kan juga berpendapat bahwa tidak setuju dan mereka berdua tidak setuju dengan opsi two state solution dimana Palestina dan Israel itu menjadi dua negara yang berdaulat karena Hamas jelas memiliki posisi yang tidak setuju dengan opsi two state solution dia hanya ingin ada one single state yaitu Palestina sementara partai Netanyahu dan Perdana Menteri yang baru sekarang ini juga punya pendapat yang sama nah karena itu memang tantangan ke depan akan semakin berat dan ini juga menurut saya konsekuensi dari pemilu ya dimana kecenderungan populisme itu juga memang menjadi sebuah kecenderungan politik yang dalam konteks yang berkaitan dengan Israel Palestina ini itulah yang kita lihat sebagai sebuah realitas politik dan kalau ini terus terjadi maka konflik akan terus berkepanjangan karena menurut saya opsi yang paling mungkin itu adalah opsi two state solution itu dan itu yang juga didorong oleh pemerintah Indonesia beserta negara-negara yang lainnya nah Muhammadiyah sendiri karena memandang bahwa ini bukanlah masalah teologi maka juga melihat berbagai aksi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia sekarang ini juga lebih merupakan aksi politik tadi saya sempat mengikuti pernyataan Bang Kapitra ya bahwa komitmen pemerintah Indonesia itu adalah komitmen di mana Indonesia menjalankan konstitusi khususnya pembukaan undang-undang dasar 45 alinia pertama dan alinia keempat kemudian berbagai bantuan kemanusiaan itu walaupun tentu saja landasan dari mereka membantu adalah agama mereka agama masing-masing ya tentu saja dimensinya juga dimensi kemanusiaan kalau kita lihat bagaimana Muhammadiyah misalnya kalau menghimpun dana dalam situasi yang normal-normal itu butuh waktu lama untuk bisa menghimpun dana sampai melebihi 25 miliar tapi untuk Palestina ini kan kita sampai kemudian mengambil sikap untuk menghentikan proses itu karena jumlahnya sudah mendekati 30 miliar padahal hitungannya cukup singkat dan sekarang situasi ekonomi sebenarnya juga sangat sulit inilah yang menurut saya memang menjadi satu bukti lain bahwa dorongan itu memang sebagiannya karena motivasi agama untuk membantu mereka yang mengalami represi dan mengalami masalah kemanusiaan yang luar biasa dan oleh karena itu ya memang pendekatannya harus pakai multi-layer approaches pendekatan yang memang sebagian dilakukan dengan cara-cara politik dan itu yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia karena bagian dari melaksanakan konstitusi 1945 juga Pancasila terutama silah kemanusiaan yang adil dan beradab kemudian dalam kaitannya dengan Muhammadiyah ya tentu Muhammadiyah berusaha untuk bagaimana bisa memberikan dan menunjukkan solidaritas mereka yang menjadi bangsa yang tertindas itu dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan insyaallah bantuan yang disampaikan Muhammadiyah itu akan sesuai dengan apa yang menjadi misi dari Muhammadiyah dan dipastikan tidak akan disalurkan kepada pihak lain karena ada pihak tertentu yang menuding bantuan itu bernuansa membantu kelompok-kelompok yang pro-teroris dan sebagainya Muhammadiyah menyalurkannya satu pintu lewat lazismu dan lazismu ini adalah lembaga amir zakat nasional yang tunduk dan patuh kepada undang-undang zakat dimana konsekuensi dari kepatuhan Muhammadiyah terhadap undang-undang zakat itu adalah setiap pendapatan dan pengeluaran dana-dana itu disampaikan secara transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku kemudian bantuan-bantuan itu tidak disalahgunakan untuk misi-misi agama tertentu tetapi dilaksanakan untuk misi kemanusiaan dan bantuan yang disalurkan oleh Muhammadiyah itu juga diaudit oleh akuntan publik yang juga disampaikan tidak hanya kepada pemerintah tapi juga disampaikan kepada masyarakat saya kira mungkin sumbangan pemikiran saya sedikit itu saja mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang tetap bermanfaat untuk diskusi kita pada sore hari ini dan mohon maaf atas keterlambatan saya bergabung dan terima kasih kepada admin yang sudah bekerja keras under pressure untuk memberikan saya email dan password khusus sehingga pada waktunya saya bisa bergabung saya kira demikian sementara saya pesawat jam berapa bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pesawat 1745 jadi saya masih bisa bergabung kira-kira 15 sampai 20 menit tapi jangan ada yang berdoa pesawatnya delay ya karena sudah terima kasih kembalikan pada Bang Hamdan terima kasih Bang Hamdan sudah menyempatkan waktu karena tekniknya penerbangan tadi akhirnya bisa bergabung juga dengan zoom di webinar kali ini Bagaimana terkait dengan tadi di garis bawah The Class of Fundamentalism di dua belah pihak sebenarnya ada semua ya di Palestina juga di Israel tadi ini sangat menarik akan kita bahas nanti mungkin sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan di salah satu webinar kali ini karena webinar kita selain melalui zoom ada juga kita belas lewat YouTube ada banyak sekali yang bergabung di dua platform ini izin bertanya dari Mijen Pasir Demak ini kayaknya cocok ke Prof Imran Kotan untuk menanggapinya bagaimana Prof dengan gagasan pembunuhan Israel sebagai langkah final untuk kemerdekaan Palestina kira-kira apa strategi yang tersebut baik ya secara emosional saya sangat mengeternin ide itu Pak Anies Mata jadi we are on the same page tapi secara teoritis dan faktual memang agak sulit pertama PBB terutama Dewan Kamanan PBB yang semua resolusinya bersifat legally binding itu telah mengakui penyelesaian dari masalah Palestina ini konflik Palestina Israel ini berdasarkan prinsip two-state solution two-state solution gak usah pakai S itu memang satu frasa two-state solutions artinya apa dunia internasional termasuk di dalamnya Israel dan Palestina saling mengakui eksistensinya secara baik secara de facto maupun secara de yura dengan perbatasan seperti yang terjadi atau yang ada pada tahun 1967 dan Jerusalem itu dibagi dua menjadi ibu kota dari masing-masing negara berdaulat negara berdaulat yaitu Israel dan Palestina ketika mereka bisa menyelesaikan pertikaian tentu didukung oleh masyarakat internasional itu satu yang kedua sulit sekali kita meminta negara-negara di dunia internasional untuk mengubarkan Israel karena Amerika berada satu perahu dengan Israel jadi adalah sesuatu yang mustahil apabila kita meminta katakan Dewan Keamanan PBB atau Sedang Majelis Majelis Umum PBB untuk menegasikan atau membubarkan negara Israel karena Amerika Serikat itu mempunyai hak yang dinamakan hak itu sehingga semua keputusan yang terkait atau bertentangan dengan kepentingan nasional Amerika tentu akan difeto oleh Amerika Serikat jadi itu ada dua alasan utama mengapa ide untuk membubarkan Israel itu sangat sulit cenderung mustahil untuk kita lakukan oleh karena itu kita tetap mendukung berupaya mendukung saya kira pemikiran dari Pak Adis Mata ini baik sekali tetap mendukung penyelesaian dari pertikaian Israel-Palestina dengan prinsip two state solution sekaligus pada saat yang bersamaan mendamaikan Fata dan Amas kalau perlu mengundang ke Jakarta apa yang bisa dikatakan Jakarta informal meeting seperti yang kita lakukan dengan Kamboja pada saat konflik yang lalu sehingga kita bisa menyatukan mereka vis-a-vis Israel kalau mereka bersatu dalam satu front maka kekuatan politik mereka juga akan lebih kuat berhadapan atau vis-a-vis Israel karena didukung oleh semua komponen masyarakat yang ada di Palestina saya kira demikian terima kasih terima kasih Pak Mas Mata ada haram di awal sudah menyuarakan bagaimana pimpinan-pimpinan di negara-negara Eropa dan juga Amerika yang meluarkan undek-undeknya bagaimana negara Israel masa depannya sudah tidak ada untuk membebani saja bagaimana kalau digubarin saja dengan tanggapan dari Prof Ibron ini saya mengerti posisi diplomat Indonesia tidak mungkin keluar dari solusi dua negara itu yang kita sepakati PBB dan kita bertahan dalam posisi saya mengangkat ide pembubaran ini sebagai sebuah bacaan terhadap publik masyarakat dunia khususnya di saya tidak mengatakan dunia Islam ya karena itu sudah pasti di Eropa dan di Amerika kalau kita kalau kita melihat kalau kita melihat banyaknya demo-demo di kedua kawasan tersebut pada saat Perang 11 kita bisa menyaksikan bahwa demo yang dilaksanakan dikenal COVID-19 dan dibiarkan oleh pemerintah itu mempunyai satu makna bahwa pada dasarnya apa yang tidak bisa mereka katakan mereka titipkan kepada para demonstran untuk dikatakan sini saja ini kosong ini satu fenomena yang menurut saya sangat menarik kedua kalau kita melihat statement tingkat atau degree dari pemerintah Amerika kepada Israel tidak sekuat sebelumnya bahkan saya termasuk yang percaya karena Biden dan Netanyahu punya masalah pribadi kemungkinan besar juga pemerintahan Biden ini ada ikut menorong pendongkelan walaupun seperti yang Prof. tadi katakan ini benar yang akan menggantikannya kalau jadi dalam beberapa hari kemungkinan besar pemerintah pemerintahan Aftali Benet sama dari para itu dari keras Israel tapi maksud saya adalah bahwa secara perlahan-lahan kemungkinan kepada Israel ini tidak seperti tingkat dukungan yang dia dapat ketika pertama kali dia digagas kemudian digutap dan digirikan saya kira puncak pencapaian Israel dalam anak mereka di peristimah ini adalah pada perjanjian Oslo setelah itu menurut saya digukannya terus menerus menurun dan saya rasa ini terutama setelah krisis ekonomi tahun 2008 prioritas masyarakat Eropa dan bantuan kepadanya mungkin pada waktu itu atau sebetulnya diangkat saya kira ini mulai menjadi jangan lupa bahwa tren sosialisme di Partai Demokrat sekarang yang menangkan Biden sekarang ini itu sangat kuat sekali sehingga dukungan kepada Israel dan ini sedikit banyak mempengaruhi konfigurasi percaturan kekuatan di internet kalau berhasil bentuk pemerintahan baru kemungkinan besar mereka akan masuk ke pemindu yang kelima dan saya kira Netanyahu sekarang sedang bekerja keras kalau sampai mereka masuk dalam yang kelima ini satu pertanda bahwa tidak ada satupun kekuatan di yang bisa membentuk pemerintahan jangankan domina membentuk pemerintahan koalisi pun tidak berhasil saya membaca banyak bulan mungkin yang terjadi saudara jadi dari sini saya ingin membuka satu pembicaraan satu anggaplah ini saya merayu pikiran kita semuanya apa yang kita anggap sekarang tidak bisa atau tidak bisa tetapi di dalam fakta sejarah bahwa yang namanya new and all map itu adalah hal yang biasa satu negara pernah ada dalam kita kemudian hilang itu adalah hal yang biasa seperti sebagian hilang dalam peta sebelumnya kemudian hadir kembali itu adalah hal yang biasa tapi kalau ada yang menarik ini sekedar ini ini teranggap ini godaan sampai sekarang ini tidak ada satu pun temuan arkeologi yang membuktikan kerajaan Sulaiman Daud dan Sulaiman di Palestina temuan arkeologi maksud saya gitu ya kebalikannya yang Fir'aun yang jauh lebih lama itu semua bukti-bukti arkeologinya lengkap tapi yang kerajaan yang luar biasa besarnya kerajaan besi yang juga disebutkan di dalam Quran tetapi bukti-bukti arkeologinya sampai sekarang ini belum ada tapi kita tidak ingin kembali kepada persoalan klaim agama seperti itu ini cuma godaan saja sampai sekarang ini salah satu perdebatan di kalangan para arkeolog itu saja terima kasih Pak Imran Prof ingin menangkapi lagi silahkan sebelum saya ke Ibu Yuli Mumpuni dan juga Siti Mumpuni saya nambahkan makasih pertama sekarang ini saya lihat sudah semakin realistik yaitu to state solution di Indonesia pun sekarang ide itu sudah mulai melebar nah kalau memang itu tawaran yang realistik itu saja yang kita giring kita dorong dan menjadi satu pressure dagangan diplomasi internasional dari Indonesia karena ketika saudara Anies Mata yang dulu komandan Hamas saja sudah two state solution nah ini berarti semakin realistik dulu itu memang kuncinya Hamas dan Fatah tapi setiap ada usaha untuk mendekatkan selalu gagal sehingga ada satu dugaan curiga konspirasi jadi setiap sudah mulai dekat Fatah dan Hamas itu saya dengar informasi-informasi dari dekat itu memang nanti dipecah lagi pecah lagi nah sekarang ini kelihatannya sudah mulai oleh karena itu ada dua sebagaimana ketika kita merdeka itu ada dua yang ditempuh satu memang jalan perang kedua diplomasi sebab hanya diplomasi tidak cukup tanpa ada pressure intifadah dengan adanya pressure intifadah ketika terjadi perlawanan itu nanti kemudian juga lebih menarik perhatian dunia untuk mengetikan saya dengar beberapa orang Israel yang sehat yang waras mereka sebenarnya lelah dengan perang ini APBN itu 70% untuk senjata dan mereka siang malam itu tidak bisa nyenyak tidurnya yang paling ditakuti oleh Israel itu adalah senjata demografis dari Palestina setiap anak lahir itu mereka adalah ibarat peluru kendali yang siap menyerang dan itu yang ditakuti makanya Israel itu berusaha membeli rumah-rumah hunian orang Palestina dengan sangat mahal agar mereka hijrah mereka pindah keluar dari Palestina ketika penduduk kecil itu berarti mengurangi pressure dari kekuatan-kuatan intifada nah dengan kata lain saya intekankan bahwa ini harus berjalan dua-duanya didolong terus mereka tapi kedua tadi diplomasi kita yaitu two-state solution kalau itu menjadi satu apa ya agenda yang mengkristal emat saya baik bahas suara negara ormas masyarakat intelektual kalau sepakat insyaallah itu kemudian lebih didengarkan saya dengar salah satu sumbangan moral paling besar dari Palestina itu Indonesia Indonesia salah satu yang sangat diperhitungkan itu terima kasih Sekarang jajilan Prof Komar terkait dengan bagaimana kita mengagendakan two-state solution sebagai agenda diplomatik kita sebelum ke Bu Yuli Bu Yuli Mumpuni akan mengajukan pertanyaan nanti saya kasih waktu sebelumnya ada Bu Siti Muti Asetyawati yang juga izin pertanya kepada Prof Komar ini Prof kira-kira ada bukti apa sih yang valid bahwa Hamas yang sunni ini didukung oleh Iran yang siah iya selama ini yang sedukungkan Libanon itu Hezbollah kan juga siah kemudian Hamas ini Pak Imran Kota lebih tahu lah atau Bu Yuli bukan saya lah saya bantu tapi selama ini yang atau Anismata yang lebih tahu lah saya bantu ini benar yang Prof katakan bahwa memang salah satu pendukung utama Hamas itu adalah Iran Iran ini memimpin di kawasan ini secara regional memimpin satu poros yang disebut dengan kawasan perlawanan eh poros perlawanan mihwarul muqawama jadi disitu ada Iran ada Syria ada Libanon ada Palestina sebagai gerakan tapi Iran disini membantu Hamas membantu jihad islami dan membantu yang lainnya karena bagi Iran ini adalah masalah berhubungan dengan national security-nya jadi dia harus membantu membantu apa namanya membantu Palestina sementara yang Prof tadi katakan ini ada yang biasanya poros yang disebut dengan sunni sekuler ini kalau di timur tengah ya biasanya mereka sebutnya begitu ini ada ada Mesir ada Emirat Saudi sebenarnya yang paling kompleks posisinya itu adalah Turki karena Turki ini mewarisi apa namanya perjanjian name dengan Israel dan karena itu punya hubungan diplomatik yang relatif full dan juga punya hubungan dagang yang juga hubungan militer lengkaplah hubungannya dengan dengan Israel ini tapi sejak 20 tahun terakhir ini memang posisi Turki ini dan saya kira ini harus kita baca sebagai satu kemahiran diplomatik yang luar biasa bahwa Turki menghargai apa yang dia wariskan dari perjanjian internasional damai di antara mereka dan hubungan diplomatik ini diputus juga tidak tapi pada waktu yang sama degree dari dukungannya kepada Palestina yang dia tingkatkan sehingga misalnya dalam kasus terakhir dalam kasus perang 11 hari terakhir ini sebenarnya Turki sedang dalam proses pembahasan bisnis dengan Israel karena pipa apa namanya salur pengiriman gas Israel ke Eropa itu juga melalui wilayah Turki itu sangat menguntungkan bagi Turki tapi ketika perang ini ada Turki justru mengambil posisi oposisi kepada Israel mendukung Palestina dengan mendukung Hamas dengan sangat kuat sekali tapi yang menarik adalah cara ini pikiran dagangnya yang menarik bahwa semakin kuat dukungan Turki kepada Palestina semakin kuat posisi diplomatik Turki kepada Israel termasuk di dalamnya dalam perundingan bisnis itu cara berpikirnya saya kira kalau kita di Indonesia kan kita tidak mengalami komplikasi seperti itu dalam hubungan dalam hubungan kita sehingga kita jauh lebih mudah mengelola intres kita dalam dalam perundingan perundingan internasional yang menyangkut masalah Palestina kira-kira itu namain dikit Hamdan halo ketika kita bicara geografis kemudian kembali ke masa lalu seperti yang diingatkan danes mata tadi ini jenis kan karena Istanbul sendiri itu kan bukan wilayahnya Turki itu kan Roma kalau ditelusuri itu dianggap nyaplok dan sampai sekarang orang Eropa itu menganggap Turki itu Al-Fateh itu adalah agresor mencaplok wilayah Roma Roma Timur makanya Turki itu mengapa di negara NATO karena tahu dia diklingi oleh musuh sebagaimana Israel hanya itu kan masa lalu jadi lebih lunak sekarang tapi kalau Israel terang beneran dehumanisasi jadi itu juga kalau dikelusuri akar-akar sejarah itu Turki itu aslinya di Turkestan bukan di situ tempatnya namanya Turki dan Istanbul itu harus kembali ke Eropa ini oleh karena itu bagus solusi itu state solution ke depan itu sudah realistik dan setiap ada konflik Timur Tengah ini dulu sebagai ajang Singa Padang Pasir Singa Timur Tengah untuk adu kekuatan dulu aja Nasir ada Sadam Kadhafi sekarang yang paling leading itu adalah Erdogan jadi itu selalu digunakan ingin menjadi leader di konflik Timur Tengah terima kasih syukur banyak sekali perspektif tambahan berkait dengan bagaimana Hamas dan Patah ini saya tambahin sedikit aja saya sebenarnya lebih ingin mengembangkan ide tentang posisi Indonesia dalam apa namanya memfasilitasi kekuatan-kekuatan politik perjuangan di Palestina terutama Hamas dengan Patah saya merindukan sekali momen ketika Indonesia ini Jakarta ini menjadi kota tempat mereka bertemu mungkin Pak Imron bisa memfasilitasi ini karena menurut saya ini akan jadi satu fenomena yang akan sangat menarik sekali bukan hanya bagi kita tetapi juga memperkuat posisi Indonesia secara internasional kalau misalnya Erdogan kemudian Pak Jokowi duduk bersama memfasilitasi Ismail Hania dengan Abbas ini saya rasa ini akan menjadi fenomena yang sangat menarik sekali baik Pak Anies apa salahnya kita tadi juga sudah disinggung oleh Prof Imron bagaimana sih Indonesia setidaknya bisa menjadi penyatu antara Hamas dan Patah gitu ya Prof Imron mau nge-prof kalau ada tambahan terkait dengan hal ini baik saya kira ini ide yang cemerlang dan tidak banyak orang yang mempunyai pemikiran serupa dengan catatan bahwa Indonesia ini sebenarnya adalah negara penengah kita sudah mempunyai pengalaman misalnya menciptakan perdamaian di Kambodia jadi tidak ada salahnya kita coba dan seperti yang tadi harapan dari Pak Anies Mata mungkin saya bisa salurkan kepada teman-teman yang mempunyai pengaruh di tempat kita mudah-mudahan kita harapkan ini bisa terjadi tapi dalam perspektif pertarungan pengaruh pelebaran sphere of influence di Timur Tengah ini memang Iran adalah salah satu power broker powerhouse di kawasan itu nah di dalam politik ini terlepas dari agama si Asuni itu di dalam politik itu lawan dari lawan dari lawan saya itu teman saya jadi sebenarnya konflik antara Sia dan Sunni ini memang dipelihara sehingga terlihat bahwa dukungan dari masyarakat Palestina itu sebenarnya terpecah dalam garis Sia dan Sunni tapi dalam konteks Iran dia hanya memanfaatkan dia memanfaatkan apa namanya teori politik bahwa lawan dari lawan saya adalah teman saya jadi siapapun itu apakah dia Sia atau Sunni dia pasti akan bantu sepanjang dia mempunyai kepentingan atau tujuan yang sama jadi saya setuju sekali lagi untuk mengamplifikasi kembali agar two-state solution ini merupakan prinsip dasar penyelesaian konflik Israel-Palestina hanya saja memang Israel ini memang bangsa terpilih dia tahu ini bahwa dunia internasional mayoritas dunia internasional mendukung prinsip ini tapi bagaimana caranya agar Palestina ini dibuat sekecil mungkin kalau bisa semua wilayahnya itu dia confiscated gitu ya dia dirikan pengukuman pengukian baru dia rampas tanah-tanah rakyat Palestina dengan harapan bahwa wilayahnya itu nanti tidak viable atau tidak cukup untuk dijadikan satu negara sehingga konsep two-state solution itu tidak applicable jadi dia ingin penyelesaian ini adalah one-state solution artinya apa mengusir bangsa Palestina dari tanah mereka apakah menjadi bagian Israel sendiri atau menjadi bagian dari Jordan atau negara-negara Arab di sekitarnya nah ini yang kita harus waspadai bahwa selain kita amplifikasi prinsip two-state solution itu kita juga harus menyuarakan seperti juga negara-negara lain secara keras bahwa aneksasi kemudian pembangunan pemukiman baru itu adalah bertentangan dengan resolusi resolusi Dewan Kapanan PBB dan juga sidang majelis umum PBB karena tujuan akhirnya itu Israel akan mengatakan lihat wilayahnya itu tidak viable untuk menjadi suatu negara karena rakyatnya sudah tidak ada tanahnya tidak ada dan mereka bisa bergabung dengan kami sebagai warga negara kelas 2 karena pada dasarnya Israel ini adalah negara apartheid dan kemudian yang tidak mau bergabung dengan kami silahkan gabung dengan Jordan gitu jadi inilah yang kita harus sebagai bangsa yang pernah mempelopori apa semangat dasar sila Bandung harus selalu teguh memegang apa prinsip sekaligus juga merupakan tugas konstitusi kita negara kita pemerintah kita untuk membebaskan segala penjajahan yang bergabung dengan seterusnya seperti yang yang disampaikan di pembukaan undang-undang dasar 1945 saya kira demikian makasih saya tanggapin sedikit boleh oh boleh boleh bangin saya pelajari Al-Quran bahwa sejarah Al-Quran menuliskan ada karakter yang berbeda yang diviatif bahasa bahasa Israel ini karena pertama dia selalu ingin mempersulit keadaan dengan argumentasi-argumentasi yang akumetatif itu pertama kedua ada sifat yang sofos dari perlaku yang sombong itu sofos disitu tidak akan mungkin dalam karakter seperti yang diperlukan Al-Quran tidak akan mungkin dia berbagi dengan siapapun apalagi atas tanah air yang deklasi berkor itu sudah memberikan kepada mereka bahwa likitimasi bahwa tanah pestina itu sudah kena mereka sehingga dua keinginan ini sama-sama sulitnya satu negara atau dua negara sama sulitnya dan saya sangat mendukung apa yang katakan Pak Adis Mata kita pindahkan aja Israel ini suatu daerah yang disitu banyak buaya dan termakan nah disitulah tempatnya sebenarnya tetapi ada masa kalau kita berunjuk pada hadis Rasulullah ada masa sampai batu pun akan mengejarnya saya pikir demikian terima kasih Sebelum kita menutup jumpa kita di webinar kali ini masih ada 15 atau 20 menit lagi jelang adhan maghrib ada Yuli Mumpuni Tafadol Budubes kami persilahkan waktunya ya terima kasih apakah suara saya terdengar bagus banget terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi saya menyampaikan Ustadz Anies Mata apa kabar saya tadi jelas sungguhnya tergelitik ketika Prof Komarudin menyampaikan bahwa Hamas yang suni kok bisa didukung oleh Iran yang siah tapi ternyata malah Ustadz Anies Mata sudah menjelaskan jadi saya sudah gak perlu berpanjang-panjang lagi jadi cukup jelas gambaran itu tapi betul saya ingin menambahkan saja sekum saya Pak Abdul Mukti menyampaikan menggambarkan bahwa ada dimensi agama betul bahwa kita harus kembali Palestina ini isunya kemanusiaan maka darang webinar yang lalu selalu saya sampaikan bahwa kita harus kembali bahwa ini adalah universal yang paling universal adalah isu kemanusiaan isu penjajahan yang diakui PBB diulang lagi oleh Prof Imran ini adalah isu penjajahan nah tapi juga Ustadz Anies Mata sudah menyampaikan alangkah indahnya kalau Indonesia bisa mensponsori pertemuan saya dulu Ustadz pernah mendampingi pahasan Wirayuda dalam pertemuan P5 plus 1 dengan Indonesia dan salah satu agendanya itu kebetulan ketika Hamas mulai naik ada Khalid Mesal kita bicara mengenai tokoh Khalid Mesal yang fenomenal waktu itu dan Uni Eropa sebagai P5 plus 1 1-nya itu kebetulan Uni Eropa itu kepada pahasan menyampaikan bahwa bagaimana kalau seandainya kita membuat satu apa ya political momentum si Hamas ini agendanya waktu itu masih one state solution sekarang sudah lebih realistik untuk two state solutions jadi mungkin Palestina sudah lebih fleksibel sudah lebih mundur tapi Israel yang fundamental yang kemarin menyelang Al-Aqsa itu yang masih mau one state solutions ini yang masih belum bisa kita perhitungkan bagaimana di parlemennya Palestina kelompok yang fundamental ini menguasai kursi partai-partai di parlemennya Israel ini barangkali salah satu yang bisa kita dimensi yang lain melihat kekuatan dalam negerinya Israel yang kedua Ustadz Anies Mata saya juga ingin menyampaikan bahwa kebetulan saya sekarang di Majelis Ulama Indonesia Ustadz di bidang kerjasama luar negeri salah satu dari jangan ketawa dong mohon doanya mohon doanya salah satu kegiatan kami adalah membangun rumah sakit di Hebron tadi malam kami sudah rapat dengan wali kota Hebron oke salah satu yang muncul dalam ide ngobrol-ngobrol dengan wali kota Hebron tadi malam melalui webinar kami ingin ketemu dengan para ulama dari Fatah dan Hamas MUI sebagai second track actor diplomasi ingin berinisiasi mempertemukan ulama-ulama Fatah dan Hamas mudah-mudahan dengan dukungan Ustadz Ketua kita bisa melaksanakan ini nanti kita undang Ustadz Ketua ya bisa insya Allah bisa terima kasih ya tapi betul Ustadz kami membutuhkan dukungan Ustadz untuk pertemuan ulama-ulama Hamas dan Fatah insya Allah insya Allah Bang Anies Mata ingin menanggapi bagaimana keinginan dan niat mulia dari MUI yang ingin menjepatani pertemuan ulama-ulama Hamas dan Fatah ini ini saya kira ini satu langkah yang apa namanya yang sangat menarik ya dan perlu kita perlu kita dorong bisa kita bantu untuk kita fasilitasi jadi maksud saya ini semua level di dalam negara kita bisa bergerak dalam dalam kerangka seperti ini ini satu inisiatif yang luar biasa sekarang Bu ini di di internal Hamas baru saja selesai mereka pemilihan pimpinan di dalam ya dan untuk organisasi Hamas di luar negeri itu ketuanya Khalid Mish'al tadinya ketua umumnya ini Khalid Mish'al sekarang beliau memegang ketua di dan Khalid Mish'al ini kan bermukim di Doha jadi ini sebenarnya gampang untuk digampang untuk diakses sebenarnya juga kalau kita melihat fungsi mediasi ini juga banyak dilakukan oleh Qatar sebenarnya walaupun lebih pro Hamas tetapi pada dasarnya mereka juga melakukan banyak fungsi mediasi jadi saya kira ini langkah yang Ibu lakukan dengan di Majelis Ulama ini langkah yang mulia dan kalau di backup oleh di Kemenlu saya kira ini insya Allah bisa terrealisasi lebih cepat insya Allah Prof Imran dan Prof Komar ingin menangkapi sekaligus ada closing statement mengingat saya satu aja saya ingin bahwa kadang-kadang saya akan dengerin khutbah Jumat khotib itu memuji-muji Israel berlebihan sebagai bangsa yang al-mukhtar terpilih jadi yang membesarkan Yahudi itu khotib-khotib kita walaupun niatnya mengutuk tapi kesannya hebat sekali nah emat saya jangan begitulah jadi kita yang kita besarkan kita bisa jangan besarkan Yahudi makasih baik ya saya kira saya senada dengan Prof Komarudin Hidayat saya tidak ingin membuka ini secara terpublik tapi memang ada gerakan-gerakan akhir-akhir ini dari Israel untuk memasarkan ide Abraham Akord dimana dia melakukan perdamaian dengan negara-negara Islam besar masalahnya adalah Indonesia tidak sedang dalam keadaan berperang atau bertikai dengan Israel kita tidak jadi kita tidak perlu berdamai dengan Israel Israel itu perlu berdamai dengan Palestina dan negara-negara Arab yang sampai sekarang masih ada masalah termasuk Arab Saudi jadi adalah aneh kalau Israel itu ingin berdamai dengan Indonesia sementara kita tidak dalam posisi bertikai nah ini memang adalah kekuatan-kekuatan lobby Yahudi yang sebenarnya juga belakangan ini sudah melemah mengapa? saya kalau bicara berdasarkan fakta ya apabila memang lobby Yahudi itu sangat kuat dan powerful mestinya Donald Trump menang ternyata kalahnya telak gitu jadi lobby Yahudi ini sudah seperti hantu gitu ya tidak nyata tapi ditakuti gitu dan selalu di iming-imingi ya kepada apakah kepada tokoh pemerintah kita apakah tokoh-tokoh masyarakat kita kalau Indonesia berdamai dan mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel Indonesia akan mempunyai peran untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel itu semuanya ilusi ya negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB Amerika Serikat Soviet Union China Perancis Inggris saja tidak bisa menyelesaikan konon pula Indonesia kita harus realistis dan janji yang sama dan ini boleh dicek jadi kalau saya bicara itu berdasarkan fakta janji yang sama juga diberikan kepada Mesir ketika meneratangani M. David Agreement pada tahun 1978 bahwa Mesir akan memainkan peran strategis dan penting untuk menyelesaikan konflik Israel Palestina sampai sekarang Mesirnya itu bahasa jawanya Mendel Kemawan gitu ya sama juga dengan Turki ketika mereka meningkatkan hubungannya hubungan strategis antara Israel dan Palestine dan Israel dan Turki juga dijanji kamu nanti akan mendapatkan peran peran apa yang mereka perankan sekarang ini sehingga konflik itu selesai Tidak konflik berlanjut terus jadi kita sering dibuai oleh janji-janji bahwa kalau Indonesia punya hubungan dengan Israel punya hubungan diplomatik dengan Israel Indonesia akan bisa menyelesaikan masalah itu bisa saya katakan adalah ilusi belaka adanya dan kadang-kadang diiming-imingi dengan investasi gitu bahkan belakangan pernah kita dengar di media bahwa apabila Indonesia terlibat di dalam Abraham Akor itu akan ada investasi murni dari Amerika Serikat sebesar 2 miliar USD saya ingin tanya uang itu dimana sekarang ya hanya ada di angan-angan sementara pihak saja karena itu itu adalah yang namanya teaser iming-iming janji Yahudi dulu orang tua saya mengatakan percaya kepada penganut umat Kristiani tapi jangan pernah percaya kepada orang Yahudi karena itu adalah mereka selalu memberikan angin dan ketika tujuan tercapai ya maaf saja seperti yang saya katakan tadi bahkan Amerika Serikat saja tidak bisa menyelesaikannya konon pula Indonesia yang penuh dengan masalah jadi kita tidak perlu bermimpi lah di siang hari bolong terima kasih saya lihat begini kalau ada 10 Yahudi 11 itu tukang tipu kenapa 11 tukang tipu yang 10 nipu yang dalam perut sudah belajar menipu jadi lain genealogis jadi saya setuju dengan kita kasih delegasi informil kepada Ustaz Anismata agar bisa menyatukan Fatah dan Amas dan saya yakin karena Ustaz Anismata punya akses yang dalam terhadap mereka berdua kedua kalau itu bisa disatukan saya akan sumbang dua berdazar satu kepala buaya nanti kita pindahkan ke Ebron kita pindahkan sebelah Ebron lalu kita timbun sambil dicabik-cabik oleh buaya sama macan dan itu harus menjadi spirit kita untuk membebaskan pristina karena apapun ide kita yang namanya Israel akan punya agenda sendiri karena sejarah sudah membuktikan maupun kita kesukur membuktikan bahwa ini tukang tipu yang sudah ada sebelum manusia ada terima kasih baik syukur jajilan Bang Kapitra Ampera Tafadol Bang Ustaz Adismata untuk memberikan classic statement dan juga nanti Bu Yuli maupun classic statementnya pertama saya ingin menegaskan kembali walaupun ide pembubaran Israel itu tidak di atas meja perundingan bagi Indonesia ini mind-blowing bagi kita karena menurut saya jalan sejarah sedang menuju ke sana yang kedua penting bagi Indonesia menegaskan posisinya di dalam kalau hubungan diplomatik dengan Israel saya kira no way lah bagi kita tetapi bagi kita justru adalah memperkuat dukungan kepada Palestina dalam bentuk mediasi antara kekuatan-kekuatan di dalam ini sekali lagi saya ingin mengulangi mungkin Pak Imran bisa memfasilitasi nanti supaya Pak Jokowi bisa melakukan peran ini bersama Erdogan saya kira ini dua negara yang pasti akan didengarkan oleh semua kekuatan yang ada di Palestina yang ketiga menurut saya kita juga perlu memfasilitasi people to people hubungan yang kemanusiaan yang selama ini sedang terjadi jangan sampai pemerintah dianggap menghalang-halangi semangat publik untuk memberikan bantuan kepada kepada Palestina biarkan hubungan people to people ini berkembang karena isu Palestina ini sudah bukan lagi isu sekedar isu agama tetapi berkembang lebih luas menjadi isu kemanusiaan saya kira itu baik sekitaran jajalan Ustadz Anies Batta ke Ibu Prof Yuli ya sedikit Prof Yuli saya fadal Ibu Yuli Mumpuni closing statementnya oke Mas Hamdan mungkin sedikit dari oh iya Mas Heri ya hanya menyampaikan ini aja mohon maaf dan terima kasih Prof Abdul Mu'ti sudah di dalam bersawat tadi akhirnya mau kasih closing statement tapi rupanya sudah dalam pesawat itu saja baik sekedar jajalan mengingat waktu sudah hampir azan maghrib untuk wilayah Indonesia Barat khususnya Jakarta khususnya terima kasih sekali semuanya yang telah hadir dan berpartisipasi di diskusi kali ini semoga mempertajam peran pemerintah Indonesia dalam khususnya komunitas internasional agar bisa meredam konflik Palestina dan Israel agar terjadi perdamaian di sana syukur jajalan semuanya telah bergabung bersama kami melalui zoom platform dan juga youtube syukur jajalan teman-teman media juga akhir-akhir kalam saya Hamnala Kafi mohon maaf saya sampaikan kembali terima kasih yang sebesar di Boya Institute kepada para narasumber Prof. Iman Gotan Prof. Abdul Muti Prof. Komarudi Nidayat Dr. Anismata dan Dr. Kapitra Ambera setelah para partisipan tadi ada Puyuli Mubuni dan teman-teman semua baik yang offline maupun online lebih dari 60 yang bergabung di zoom yang di youtube 1700 lebih tadi yang bergabung jadi sekali lagi terima kasih dan saya kembalikan ke Mas Hamdan silahkan Masya Allah syukur jajalan ternyata ada ribuan ya yang menyaksikan kita di channel youtube dan juga berbagai platform media sosial semoga hal ini bisa meratakan masalah dalam komunitas semua dan khususan bisa mertajam peran negara kita tercinta Indonesia dalam komunitas internasional khususnya agar bisa meredam konflik Palestina dan Israel agar terjadi perdamaian di sana akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan alaikum wa'alaikum 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 jumpa kembali di diskusi Moya Institut selanjutnya terima kasih prof dan Pak Anies terima kasih Pak Kapitra terima kasih terima kasih semua kawan-kawan terima kasih terima kasih diberi kesempatan terima kasih terima kasih siapa itu baru muncul itu baru muncul itu baru muncul itu ternyata di prof lagi di ditunggu di Sevilla di Kuningan mereka itu di Patra ini mereka di Patra mereka ini lagi kita makmum ke prof Imran lah kita yang akan datang kita kesana insyaallah kita ikutlah pokoknya waduh jadi kalau kalau itu mau disini terus Ini jadi Kalau izinnya Usah alis mata itu Terus Saya harus bertanggung jawab itu Saya mau jubah kan Sampai jumpa Para petinggi Pada Nobar Silahkan Sampai jumpa lagi Kesempatan selanjutnya Kita kemoyen insya Allah Ya Assalamualaikum Ini juman berkah kita Juman berkah Sampai ketemu di mana nih Sergian dari Jakarta Pamit dulu Pamit dulu Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.